Persahabatan di hutan Di hutan yang lebat dan hijau, tinggal beragam hewan yang hidup bersama. Di antara mereka, ada sekor burung hantu yang bijak bernama Oliver dan sekor tupai yang ceria bernama Skiyaki. Mereka adalah sahabat yang tidak biasa. Oliver bisa terbang dan memihak hutan dari udara, sementara Skiyaki hanya bisa melihat dunia dari tanah, namun ketidakbiasaan mereka inilah yang membuat persahabatan mereka begitu istimewa. Suatu hari, Skiyaki sedang sibuk mencari kacang di bawah pohon ot. Dia melihat Oliver hinggap di dahan yang tinggi, menatap ke bawah dengan mata tajamnya. Skiyaki Seru Oliver sambil terbang turun dan mendarat di dekat temannya. Salam Oliver, ada yang menarik, tanya Skiyaki sambil mengunyah sepotong kacang. Ya, tadi aku melihat sesuatu yang aneh. Seorang manusia masuk ke hutan ini. Aku takut mereka akan menganggu kedamaian kita. Skiyaki menjawab sambil mencoba tidak panik. Ah, tidak apa yang kita harus lakukan. Oliver berpikir sejenak. Aku pikir kita harus melihat apa yang mereka lakukan, tetapi kita harus tetap aman. Aku akan terbang tinggi dan mengawasi dari atas. Sedangkan kamu bisa bersembunyi dan memberi tahuku jika ada masalah. Skiyaki setuju dengan rencana itu, dan mereka berpisah untuk menjalankan peran masing-masing beberapa saat kemudian. Skiyaki mendengar suara mesin yang merisik, dan mendekat ke arahnya, dia segera menyelinap ke semak-semak untuk tersembunyi. Di udara Oliver, melihat sekelompok manusia dengan peralatan berat yang menghancurkan pohon-pohon, dia sangat khawatir dan terbang lebih dekat untuk melihat apa yang terjadi salah satu manusia berbicara. Ini adalah tempat yang sempurna untuk membangun tempat peristirahatan kita, buka? Manusia lainnya mengangguk setuju. Iya, hutan ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Kami bisa membuka jalan masuk ke sini dan membangun pondok-pondok di sini. Oliver tahu bahwa mereka harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan hutan mereka. Dia terbang kembali ke Skiyaki dan memberi tahu apa yang telah ia dengar. Kita harus mengumpulkan semua hewan di hutan ini dan memberi tahu mereka apa yang terjadi. Kita bisa bersatu untuk menghadapi manusia ini. Oliver setuju dan bersama-sama mereka melintasi hutan untuk memperingatkan hewan-hewan lain. Kumpulan hewan tersebut berkumpul dan sepakat untuk bekerja sama melindungi hutan mereka. Mereka memutuskan untuk menghadapi manusia tersebut dengan cara damai. Mereka datang ke tempat manusia-manusia itu bekerja dan meminta mereka untuk berbicara. Maaf, tapi hutan ini adalah rumah kami, kata Oliver dengan sopan. Kami sangat ingin menjaga tempat ini tetap alami dan damai. Bisakah kalian mempertimbangkan untuk pergi ke tempat lain? Manusia-manusia itu terkejut melihat hewan-hewan tersebut berbicara. Tetapi mereka mendengarkan dengan baik. Setelah berbicara panjang lebar, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dan mencari tempat lain untuk membangun. Yeay! Hewan-hewan di hutan bersuka cita dan Skiyaki dan Oliver merasa puas setelah melindungi rumah mereka. Mereka belajar bahwa dengan kerjasama dan percakapan yang baik, mereka bisa mengatasi setiap masalah. Persahabatan mereka tidak hanya membawa mereka keberanian untuk berbicara, tetapi juga menyelamatkan tempat yang mereka cintai, hutan Yap Ginda itu. dan kelihatan. Terima kasih telah menonton!